Heho Pop Gengs! Potongan video sidul pusing cari kerja dengan latar lagu The Smith beberapa waktu lalu trending di TikTok. Ya, semua orang tahu kalau cari kerja di Indonesia dari zaman sidul sampai sekarang emang susah. Gak heran kalau banyak warga Indonesia yang memutuskan untuk jadi TKI di luar negeri. Tapi ternyata kerja di luar negeri gak senak yang banyak YouTuber pamerkan, yang bisa jalan-jalan dan gajinya gede. Dan seperti inilah sisi gelap pekerja migran Indonesia di luar negeri. Di situ aku bersyukur, bersyukur, bersyukur setiap tahun saya kerja di Arab itu ada 10 tahun. It's so bad. Gak ada banyak orang. Sebelumnya kamu mungkin masih bingung apa sih bedanya TKI dengan PMI alias pekerja migran Indonesia? Jadi sebenarnya dua istilah ini sama aja. Karena pekerja migran Indonesia adalah istilah pengganti TKI yang resmi digunakan oleh pemerintah Indonesia. Pada aturan lama, definisi TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Sedangkan dalam aturan baru, definisi pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Jadi gak ada bedanya kan? World Bank tahun 2017 melaporkan diperkirakan ada 9 juta PMI di luar negeri yang tersebar di beberapa negara. Terbanyak ada di Malaysia dengan persebaran paling banyak di Malaysia mencapai 1.628.000, atau setara dengan 50% dari total keseluruhan pekerja migran Indonesia. Lalu menyusul Arab Saudi di posisi kedua dengan 833.000 orang. Kemudian ada Taiwan, 290.000 orang. Hong Kong, 281.000 orang. Serta Singapura di posisi kelima dengan 91.000 PMI. Di Malaysia sendiri, sektor pekerjaan untuk pekerja migran Indonesia paling banyak adalah menjadi pembantu rumah tangga dan sektor perkebunan. Meski begitu, pada awal Juli kemarin, Indonesia sempat berhenti mengirim PMI ke Malaysia, karena Malaysia sempat terbukti melakukan pelanggaran kesepakatan. Pihak Malaysia terbukti mengelola SMO atau System Made Online, atau aktivitas pengiklanan pekerja domestik asal Indonesia di media sosial. Hadanya SMO itu dianggap akan membuat posisi pekerja migran Indonesia jadi rentan tereksploitasi, karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dan tidak melalui tahap pemberangkatan yang benar. Padahal, sudah jadi rahasia umum kalau sudah bertahun-tahun banyak PMI yang tidak memiliki status resmi, alias berangkat kerja secara ilegal yang dilaporkan mengalami hidup yang sengsara dan berbahaya, karena menjadi korban trafficking atau perdagangan orang. Mereka rentan ditindas dan dimanipulasi oleh para pemberi kerja. Mau melapor ke polisi juga takut, karena kalau lapor polisi justru akan mendeportasi mereka padahal mereka butuh kerja agar bisa membiayai keluarga. Jangankan jika diperlakukan semena-mena oleh pemberi kerja atau majikan, kalau mereka jadi korban kejahatan di jalan pun, mereka takut lapor pada polisi. Jadi bayangkan saja, hidup jauh dari keluarga dan selalu merasa was-was di kampung orang, rasanya pasti nggak nyaman sekali. Selain itu, menjadi pekerja migran gelap biasanya juga tidak punya asuransi kesehatan. Jadi kalau sakit, tidak bisa dengan mudah pergi ke dokter. Masih mending kalau gajinya tinggi ya, bisa ke dokter umum. Kalau keadaan ekonominya juga buruk, tentu tambah sulit untuk mengakses pelayanan kesehatan. Nah, itu yang ilegal ya. Bahkan pekerja emigran legal pun ternyata juga rentan lho, dieksploitasi oleh majikan. Salah satu contoh, Ibu Ramiyati, yang pada bulan Januari lalu datang mengadu pada Serikat Buruh Migran Indonesia di Malaysia. Karena nyaris 4 tahun bekerja, ia tidak lagi diberi gaji oleh majikannya. Ia udah kerja selama 15 tahun di Malaysia, namun saat akan dipulangkan karena faktor usianya yang udah masuk 60 tahun, Pembantu rumah tangga asal Purbo Linggo ini tidak memiliki biaya karena gajinya tertahan oleh majikannya. Ada juga laporan tentang korban penipuan melalui agen pengerah tenaga kerja tak terdaftar. Salah satunya pada bulan Maret 2022 lalu, ada pengerja emigran yang akhirnya dievakuasi ke tempat penampungan pekerja atau shelter KBRI Kuala Lumpur karena dijanji bekerja di Hotel Malaysia. Namun ternyata dijadikan pembantu rumah tangga oleh agen yang membawanya dari Indonesia. Serta laporan penganyayaan lainnya oleh majikan PRT di Malaysia yang cukup sering kita dengar melalui berbagai media. Lebih parah lagi adalah laporan tentang 149 pekerja migran Indonesia yang tewas di pusat tahanan imigrasi di Sabah, Malaysia pada bulan Juni 2022 kemarin. Dan kasus seperti ini tidak hanya terjadi sekali. Tak hanya Malaysia, kasus yang sama juga seringkali dialami oleh pekerja emigran di Arab. Salah satu imigran melalui channel Youtubenya Sobat TKI pernah membagikan lima hal yang membuatnya tidak betah bekerja di Arab. Mulai dari susahnya beradaptasi karena cuaca di Arab yang panas. Sama adalah panas ya, yang sudah kita ketahui bahwa di Arab Saudi itu suhu di Arab Saudi sangat panas. Lalu, di awal banyak dari mereka yang mengalami kendala bahasa. Pasti bahasa ini adalah salah satu faktor utama yang bikin tidak betah kita tinggal di Arab Saudi bro. Seringkali mereka bekerja sendiri atau digabung dengan pekerja imigran dari negara lain sehingga mereka merasa kesepian dan tidak punya teman. Belum lagi kalau tempat kerjanya jauh dari akses belanja. Yang keempat? Jauh dari kemana-mana, dari bagalah. Jauh tempat kerja dari keramaian, sampai kita mau pergi beli barang itu sampai jalan kaki satu jam bolak-balik. Serta jika kontrak kerja selesai, beberapa dari mereka ini merasa proses perpindahan kerja lama diselesaikan. Karena majikan seringkali menunda-nunda dan terutama perasaan rindu dengan keluarga pasti amat rasa. Jadi yang kelima intinya proses lama lah. Salah satu pekerja imigran asal Ponorogo bernama Miss Yehrani ini bahkan sampai menangis saat menceritakan pengalaman buruknya saat sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Arab selama 10 tahun. Di situ aku bersyukur, bersyukur, bersyukur. Sekian tahun saya kerja di Arab itu ada 10 tahun. It's so bad. Tidak ada baiknya orang. Hingga akhirnya ia menemukan majikan baru di Amerika Serikat dan merasa amat bersyukur bisa bekerja di sana. Karena diperlakukan seperti keluarga sendiri dan betah hingga 21 tahun. Di sini kok saya menemukan dokter Kerry. Jadi ah gimana ya, aku makanya gak mau lah ninggalin atau itu. Berbeda lagi dengan yang terjadi di Kamboja. Tahun ini cukup banyak laporan mengenai pekerja imigran yang menjadi korban penipuan perusahaan online scam di Kamboja. Dipekerjakan sebagai admin judi online. Bulan April dilaporkan ada 118 orang pekerja yang dijanjikan oleh calon perekrut untuk bekerja di bagian layanan konsumen di berbagai perusahaan startup yang ada di Kamboja. Dengan iming-iming gaji besar serta kualifikasi yang dibutuhkan tidak begitu sulit. Mereka memang benar-benar diberangkatkan ke Kamboja dari Jakarta. Namun saat tiba di sana, mereka justru dieksploitasi dengan dipekerjakan di perusahaan judi online untuk memasarkan produk investasi dan mata uang digital. Bulan Juli dan Agustus, laporan kasus yang sama kembali terjadi. Para pekerja imigran ini mengaku selain ditipu dalam hal pekerjaan, ternyata di sana mereka juga dipekerjakan dengan jam kerja yang panjang. Dijerat dengan hutang, ruang gerak dibatasi, bahkan ada yang sampai disekap. Menurut pihak KBRI, POMPEN, modus penipuan terhadap UNI yang ditawari bekerja di Kamboja ini banyak ditemukan di media sosial seperti Facebook. Jadi hati-hati ya, Bob Gengs. Masih ada lagi kasus yang cukup menggemparkan tanah air yang dialami oleh pekerja migran di Hong Kong. Kasus ini terjadi pada tahun 2014 lalu. Dua pekerja migran dilaporkan terbunduh oleh pria bernama Rurik Cuting. Kedua pekerja ini adalah Sumarti Ningsi dan Seneng Mujiasi. Dikabarkan awalnya Sumarti bekerja sebagai asisten rumah tangga, namun terpaksa menjadi pekerja seks komersial karena kehabisan visa dan merasa dipersulit untuk memproses perpanjangan visa. Sedangkan Mujiasi melakukan pekerjaan ganda sebagai asisten rumah tangga di siang hari dan untuk menambah penghasilan di malam hari menjadi PSK karena ia tidak tinggal bersama majikannya. Ya, semoga hal seperti ini tidak terjadi lagi ya. Pekerja migran di beberapa negara yang didominasi penduduk non-muslim seperti di Hong Kong, Taiwan, dan Singapura juga mengaku terkadang kesulitan untuk melaksanakan ibadah. Sedih juga ya.